Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, judul ini mengagetkan Apa pemirsa? Indonesia kena azab karena salah memilih pemimpin Yakni pemimpin pembohong Satu berita yang tampaknya segera viral Karena gambar yang ditunjukkan itu kelihatannya loh ya Seperti lukisan begitu pemirsa Dan kayaknya lukisan itu adalah Jokowi Sambil senyum, senyumnya agak menyeringai begitu Dan gak tahu hidungnya dipanjangin gitu ya Kayak hidung Pinocchio atau seperti apa ya Memang judul yang cukup membuat kita terkenyak Karena di rejim inilah daya rusaknya itu luar biasa Terhadap institusi-institusi kenegaraan Acak kadut Dalam pembuatan undang-undang Dan juga utang yang luar biasa Apalagi dengan BUMN-BUMN Yang kacau semuanya ini Loh kenapa dikatakan Itu Indonesia kena asap Ya itu semua Yang menanggung bencana dari kepemimpinan yang seperti ini Itu adalah rakyat yang menderita Semuanya itu akibatnya Akhirnya diderita oleh rakyat Nah salahnya rakyat memilih yang seperti ini Ayo yang dulu siapa mendukung ini Mengendos ini Ngaku saja Menyadari kesalahannya Kemudian bertobat Ya Mas selama masih bisa bertobat Ya kan Menyadari kesalahannya Bikin testimoni aja Gak apa-apa Saya dulu merasa salah Ya Kena tipu Saya kira dulu orang yang deso-deso gitu kan Tampilan sederhana Gak tahunya Malah seperti ini Nah Bisa seperti itu Ya Dan Memang Pemirsa kita dihadapkan Tahun 2014 Maupun 2019 Itu gak ada pilihan yang memadai Ya Belum tentu juga Kalau yang kepilih yang lainnya Itu akan baik juga sebetulnya Ya tetapi itulah situasi Dimana ketika Indonesia rakyatnya Tidak sedang baik-baik saja Milihnya pemimpin juga jadinya seperti itu Jadi Kepemimpinan itu adalah ekspresi dari suasana hati rakyatnya Kalau rakyatnya suka bohong-bohongan Matre Ini kata Kiai Sukron Makmun Yang sudah sepuh tapi lantang Rakyatnya matre Pemimpinnya matre Ininya matre Yang terjadi adalah Kayak begini itu Ya Nah Ini satu informasi Saya kutip dari Democracy.id Indonesia kena asap Karena salah memilih Pemimpin pembohong Ya Itu dikemukakan oleh mantan menteri pendaya gunaan aparatur negara Era Presiden Abdurrahman Wahid Profesor Rias Rasid Menyampaikan kritiknya Melalui pesan WA Ya Bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami Azab Allah Akibat salah memilih Pemimpin Ya Kepemimpinan berbasis kebohongan Bayangkan pemirsa Dan kalau kita memang mengamati Seperti apa sih kebohongannya Wah Dari ujung ini sampai ujung sana kelihatan semua Ya kan Ya termasuk SMK itu Mobil itu Bagaimana bisa rakyat Indonesia itu ditipu habis-habisan persoalan mobil SMK itu Ya Sudah indenarip 6.000 Jadi Luar biasa Ya Apa yang disampaikan oleh Satu orang ini Ya Nah Rias Rasid mengatakan Kepemimpinan berbasis kebohongan ini Mengundang Kemurkaan Allah Itu tegas Rias Rasid dalam tulisan Yang diterima redaksi via Via WA Group Ya ini grup-grup yang kayak begini nih Ya Rias Rasid menjelaskan Asat yang dimaksud itu berupa Kezaliman Penguasa pada semua Level Memburuknya kondisi kehidupan masyarakat Lapisan bawah Rusaknya persatuan Rusaknya persatuan Konflik sesama umat Islam Juga terburuknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah Ya Apalagi daya beli jatuh akibat pengangguran dan PHK Nilai uang pun merosot Belum lagi soal rusaknya moralitas penegak hukum Ya kita cukup mengertilah sekarang ini Penegak hukum KPK babak belur kayak begitu Akhlaknya Ya kan Kejaksaan agung yang kita sempat berharap agak baik Eh sekarang Nggak jelas junturungannya Ya bagaimana nasibnya Orang yang antar jemput uang 27 miliar itu Pelicinya Belum kasus BTS-nya Ya ketika ternyata ditelusuri Aliran dananya itu Ke top-top politisi Ya Mingkem deh Ya kan Targetnya cuma satu orang yang dibidik Ya Menteri Informasi zaman itu Ya Johnny G. Plate itu Padahal itu malah sedikit ternyata Yang banyak Yang berjilid-jilid korupsinya itu Ya ada di berbagai partai politik Dan bahkan itu pun malah bukan dari Nasdem Bayangkan pemirsa Atau mungkin karena tidak dari Nasdem Sehingga Sekarang doer Ngomongnya sudah nggak jelas lagi Ya Itu Semua ini Kata Rias Rasit Adalah akibat kehadiran Para pembohong di puncak-puncak Kepemimpinan negara dan pemerintahannya Ini paparnya ya Jadi Semua ini adalah Akibat Kehadiran para pembohong Di puncak-puncak Kepemimpinan negara dan pemerintahan Paparnya ya Rias yang dikenal sebagai salah satu Pionir Otomonomi daerah Mengaku khawatir Doa-doa para kiai Dan ulama Yang dikumandangkan pada acara-acara Kenegaraan dan pemerintahan Tidak akan sampai Apalagi terkabul Ya Ya ini Memang Menjadi debatable Pemirsa Jadi Ketika kebohongan di puncak pimpinan Kemudian tampil lah Ya Yang menyerupai ulama Yang menyerupai kiai Yang menyerupai ustad Ya rata-rata jubahnya putih Pakai sorban Ya Setelah doa di dari Implop Ini malah justru Ya Bukan hanya tidak terkabul Malah melanggengkan Kebohongan itu Kenapa Karena doanya itu Kepentingan itu Gitu kan Bukan doa yang tulus Ya Dan Allah tahu kan Ya samalah seperti Misalnya Orang sedang memuja Nyai Roro Kidul Nah Salah satu Anasir dari pemujaan itu adalah Mengundang seorang Ustad Atau kiai Atau ulama Supaya berdoa Dalam kerangka Untuk penyembahan Ke Nyiroro Kidul Ya Apa namanya Proyek makronya Itu adalah kesesatan Dan disitu Doa kepada Tuhan Gimana coba Menilai doa seperti itu Jawabannya secara teoretik Pemirsa Sebuah kebenaran Dalam kerangka Kejahatan Itu tidak akan bisa diterima Ya Sebuah kebenaran Dalam kerangka Kejahatan Itu tidak bisa diterima Sama sebetulnya Seperti Seekor serigala Berbulu domba Mengantarkan makanan Untuk anak domba Ya Motif utama ini adalah Mau memakan Anak domba Apakah makanan Yang diantarkan Oleh serigala Untuk menipu ini Satu pekerjaan Yang baik Oh enggak Ya Karena apa Karena dalam kerangkanya itu Itu ya Yang membedakan Itulah mengapa Sebetulnya Seorang ustadz Seorang kiai Seorang ulama Itu harus punya Pemahaman politik makro Di Indonesia Ya Pemahaman globalnya itu Tahu Supaya dia mengerti Dan bisa Menempatkan diri Ya Saya ini dalam kerangka apa Itu ngerti Seorang ustadz Diundang Oleh seorang koruptor Pengajian di rumahnya Ya kan Nah Yang kemudian timbul kesannya adalah Bahwa Oh koruptor ini Baik sekali Karena ngundang Seorang ulama Tetapi sebetulnya Itu adalah Dalam kerangka Supaya koruptor ini Keselamur Tidak ketahuan oleh publik Itu loh Dan korupsinya Bisa langgeng Dengan doanya Ustadz-ustadz Kayak begini Loh apakah Mungkin enggak Gitu ya Ulama Atau ustadz Atau kiai ini Punya pemahaman Politik global Ya Mampu berpikir Secara paradigmatik Ya Secara epistemologis Wah gampang Sekarang itu Kalau otak kita Kecerdasan kita Dibiasakan Berargumentasi Berpikir kritis Dan tidak banyak Kepentingan Ya Kecuali kalau Matre seperti yang disebutkan Oleh kiai sukron Ma'mun Itu juga Nah itu Masalahnya itu disana Karena sebetulnya Pikiran manusia itu Didesain Bisa untuk menampung Semua yang Berkenaan dengan Makhluk hidup itu Apa saja Ya Ya Berpikirlah Ya Tafakarufi Kolkillah Walatafakarufi Zatillah Berpikirlah Engkau tentang Ciptaannya Gak usah Berpikir tentang Zat Allah Zat Allah Atau Allah Itu sendiri Allah lah yang Menerangkan tentang Siapa dirinya itu Kepada Manusia Kita gak usah Berpikir secara Seperti Dalam bentuk Antroposentrisme Atau Teosentrisme Gaya-gaya Berpikir Yang dikembangkan Model Aristotelian Itu Nah disini Pemirsa Ya Jadi Hati-hati juga Walaupun doanya itu Kepada Tuhan Tapi kalau Dia berada dalam Lingkungan Kejahatan yang Luar biasa Ya Dia bagian dari Kejahatan itu Ya Nah disini Sekali lagi Ya mungkin Banyak orang Kena tipu Karena ketidak Mampuan untuk Pemahaman itu Tetapi Bagusnya Orang-orang Seperti itu Juga Harus Ya itu tadi Mengerti ini Nah ini Peringatan yang Diberikan oleh Apa namanya Rias Rasid Ini sangat Luar biasa Dan katanya Salah satu Jalan perjuangan Untuk kembalinya Berkah Dan rahmat Allah SWT Pada bangsa ini Adalah kebangkitan Para pejuang Untuk melawan Kebohongan Jadi Sudah saatnya Semua orang Cerita Kalau memang Sudah Kelihatan Pembohong Koruptor Ya dan lain sebagainya Teriakin semua Maling-maling Maling-maling Gitu ya Paling tidak Mereka itu Akan gugup Kalau semua orang Mengatakan ini adalah Maling Ini adalah Pembohong Ini adalah Penghisap Uang Rakyat Dan seterusnya Saya kira Apa yang Dikemukakan oleh Rias Rasid Betul-betul menjadi Peringatan yang keras Buat kita Supaya Kedepan Kita bisa Memilih Pemimpin yang Amanah Tidak Pembohong Lagi Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh